Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat Tetap sehat dan jangan lupa selalu Bersyukur ya terhadap kondisi Apapun yang kita alami karena dengan Bersyukur insyaallah hidup kita akan lebih Baik lagi Oke di video siang ini ya Ini habis sholat jumat tadi Ini aku sempatin bikin video Karena udah Beberapa hari itu ya Tidak bikin video Karena kesibukan Nah di video kali ini Aku ingin berbagi tentang Bagaimana sih cara mengevaluasi Sebuah bisnis apotek secara sederhana Jadi aku tidak Tidak berbicara yang detil ya Tentang sebuah bisnis apotek yang evaluasinya Mungkin pakai laporan Akuntansi dan lain-lain itu Yang detil banget Tapi evaluasi yang sederhana Yang bisa kalian terapkan di Dalam bisnis apotek kalian Nah kenapa aku memberikan Materi ini ya Ini karena Beberapa waktu yang lalu ada teman yang telpon Dan teman ini Nanya mas Cara evaluasi sebuah bisnis apotek itu Gimana gitu Maksudnya gimana apotek yang seperti apa Dia cerita bahwa dia itu Diberikan apa ya Ditawari oleh seorang teman Untuk mengelola bisnis apoteknya Bisnis apoteknya ini Omsetnya sudah hampir 200 juta Tetapi Ternyata Dari sisi Likuiditas itu Tidak ada uang Jadi Omset besar Tetapi Uangnya tidak ada Nah Terus dia cerita Ini kira-kira Kita evaluasinya Dari mana gitu kan Nah Berdasarkan itu Maka Aku bikin Video ini Nanti kalian kalau Ingin lebih lengkapnya Bisa simak video ini sampai akhir ya Tapi kalau kalian Mungkin untuk apotek-apotek yang kecil ini Evaluasi ini cukup 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 bagus lah Tidak terlalu Detil Tetapi kita sudah paham gitu Oke Kita mulai dari mana ya Dari yang pertama adalah Sebuah bisnis apotek itu Itu sehat gaknya Itu kan tidak hanya Dilihat dari Sisi omset ya Misalnya omset Apa Kalau omset kecil Sudah jelas Tidak sehat Sudah kita aja Kalau omsetnya kecil Berarti sudah tidak sehat Tidak usah Di evaluasi Sudah kelihatan Ini yang omset besar Tetapi kok Uangnya tidak ada Itu berarti Harus dievaluasi Yang pertama ya Mungkin yang kita Perlu evaluasi adalah Laporan keuangannya Lihat aja Laporan keuangnya Selama beberapa Bulan terakhir itu Seperti apa Jadi Dari laporan keuangnya Itu kan Uang masuk berapa Uang keluar berapa Dan itu semua Tertulis secara Apa ya Secara detail Dan rapi Di sebuah Buku ya Walaupun misalnya Belum punya Komputer ya Di buku itu Sudah terulis Misalnya Hari itu Uang yang masuk Dari omset Itu berapa Terus uang yang keluar Misalnya Ada biaya apa Yang dikeluarin Terus Ada Ini apa Pembayaran hutang dagang Atau yang lain-lain Itu dikeluarkan semua Sehingga kita tahu Hari itu Itu minus apa plus Gitu kan Nah Kalau dilihat dari Harian itu Nanti Kan ada Saldo akhir Bulanan Saldo akhir Akhirnya saldo akhir Akhir bulanannya Gimana Plus apa minus Kalau saldo akhirnya Plus berarti Ada uang Tapi kalau saldo akhirnya Minus berarti Tidak ada uang Nah Kejadian tidak ada uang Ini sudah berapa bulan Kita telusuri Misalnya tidak Tiga bulan Atau enam bulan Ke belakang Bisa jadi Ini terjadi Sudah beberapa bulan Beberapa bulan Itu ada Mungkin Istilahnya Nombok ya Ownernya itu Nombok 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 gitu Nah Kalau sudah terjadi Beberapa bulan Berarti memang Perlu evaluasi Lebih Lanjut lagi Misalnya Biaya yang dikeluarkan Biaya operasional Apotek itu berapa Dalam Satu bulan Itu ya Misalnya Omset sekitar Ambil aja lah Misalnya Omset 200 juta Biayanya Misalnya 20 juta Anggap aja Biaya 10% Biayanya 20 juta Ini Terus Margin kotor Margin kotor Apoteknya Itu Berapa persen Kalau misalnya Kita pakai Apa itu Komputer Berdasar geladan Margin kotor Yang kita ambil Itu berapa persen Kalau lah Secara teoretis Misalnya Faktor harga jual Kita bikin 1,25 Semua Misalnya Obat bebas Resepsi semua 1,25 Berarti kan Margin kotornya 20% Bukan 25 20% Berarti kalau 20% Kali 200 Berarti kan 40 juta 40 juta Biaya operasional 20 juta Seharusnya Itu ada Laba Sekitar 20 juta Seharusnya Seperti itu Nah Kenapa Tidak ada Laba Akhir jual Apakah benar Margin kotornya Itu 20% Jangan-jangan Margin kotornya Tidak nyampe Sekitu Karena Misalnya Untuk obat bebas Itu kan Faktor harga Kecil ya Sekitar 1,1 Kadang Ada yang 1,11 Itu kan Tidak nyampe 10% Kalau misalnya 1,1 Itu kan Dari pembelian Itu Bisa kita Beli 100 Kita jual 110 Itu kan Tidak nyampe 10% Jadi Untung 10 Dibagi Omset 110 Berarti Sekitar 0,9 Atau 9% Itu kan Cuma 9% HV Terus Selain HV Misalnya Kita Ambil Margin 20% Berarti HV Itu Porsinya Berapa Persen Dibandingkan Dengan Non HV Non Obat Bebas Kalau HV Besar Otomatis Margin kotornya Juga Berkurang Kita Bisa Membuat Semacam HPP Teoritis Kalau Kalian Belum Belum Bisa Fix Di Komputernya Kalau Komputernya Yang Sekarang Program Komputer Amputik Sudah Canggih Sekarang Sudah Kelihatan Masin kotornya Sudah Kelihatan Dan Itu Real Termasuk Diskon Barang Sudah Masuk Jadi Itu Nanti Kalau HPP Teoritis Itu Mungkin Sekitar 85% 80% Lebih Berarti Masin kotornya Sekitar 15% 15% Dari 200 Sekitar 30 juta 30 juta Dikurangi Biaya Profesional 20 juta Berarti Ada Sekitar Profit 10 juta Profit Ini Harus Ada Uang Dalam Bentuk Uang Bentuk Uang Entah Disimpun Dalam Bank Atau Dalam Bentuk Uang Des Kalau Tidak Kelihatan Berarti Ada Masalah Yang Pertama Itu Yang Kedua Ada Penurunan Omset Tidak Dalam Beberapa Bulan Terakhir Misalnya Bulan Kemarin Omset 200 juta Bulan Ini Ternyata Omset Turun Dari 200 juta Menjadi 180 Bulan Berikutnya Turun Lagi Jadi 160 Kalau Ada Penurunan Omset Otomatis Pasti Uang Kese Berkurang Sudah Gitu Misalnya Omset Berkurang 20 juta Berarti Ada Uang Cash Yang Berkurang Sekitar Itu Jadi Kalau Omset Turun Itu Berarti Kamu Harus Nyediain Uang Cash Setelahnya Untuk Membackup Itu Semua Kalau Misalnya Profitnya Masih Cukup Kita Tidak Perlu Nambah Tapi Kalau Profitnya Tidak Cukup Ya Harus Nambah Jadi Itu Harus Diavalasi Itu Kalau Omsetnya Turun Otomatis Uang Tidak Ada Terus Berikutnya Lagi Yang Perlu Diterimati Adalah Bagaimana Pembukuan Keuangannya Jangan-jangan Uangnya Itu Campur Antara Uang Usaha Untuk Apotek Dengan Uang Pribadi Kalau Uang Itu Campur Otomatis Akan Sangat Susah Dalam Memilah-milah Karena Pasti Nanti Ada Pembukan-pembukan Yang Tidak Dimasukkan Atau Memang Sengaja Tidak Dimasukkan Biar Tidak Kelihatan Jadi Harus Dipisahkan Antara Uang Pribadi Dengan Uang Usaha Kalau Misalnya Pemiliknya Seorang Apoteker Ya Sudah Silahkan Ambil Gaji Gajinya Berapa Dikeluarkan Dari Situ Gaji Apoteker Itu Atau Misalnya Juga Dia Bukan Apoteker Ya Sudah Dikeluarkan Gaji Untuk Ownernya Itu Berapa Jadi Jelas Dipisahkan Antara Uang Keluarga Dengan Uang Usaha Ini Harus Dipisahkan Terus Setelah Itu Baru Dicek Ada Enggak Kira-kira Nah Ini Kira-kira Jadi Kita Tidak Boleh Bersudun Berperasangka Buruk Tetapi Dalam Sebuah Bisnis Itu Evaluasi Itu Apabila Sebuah Usaha Kok Enggak Ada Uangnya Padahal Omsetnya Bagus Itu Harus Dalam Artian Dicurigai Ada Enggak Barang Yang Hilang Atau Barang Yang Rusak Dalam Sebuah Bisnis Apotek Bisa Jadi Ada Barang Yang Hilang Barang Hilang Jadi Omsetnya Keluar Tetapi Uangnya Enggak Masuk Nah Ini Pentingnya Pengawasan Dalam Bisnis Apotek Jadi Bisa Jadi Ketika Ada Pasien Yang Beli Obat Misalnya Obat Kita Kasihkan Tetapi Uang Enggak Dimasukkan Ke Kas Akhirnya Ada Selisih Kas Selisih Kas Ini Kita Avaluasi Selisih Kas Itu Banyak Tiap Hari Kita Evaluasi Tiap Sip Kita Evaluasi Sip Pagi Sip Siang Selesai Kas Berapa Terus Dilacak Uangnya Kemana Oh Ada Yang Ini Ada Yang Ini Akhirnya Kelihatan Jadi Tetap Harus Di Evaluasi Disitu Terus Kemudian SDM Dibenahi Kita Lihat SDM Yang mana Yang Kira Kira SDM Yang Lemah Yang Lemah Itu Diberikan Motivasi Diberikan Training Terus Intinya Diberikan Agar Mempunyai Kemampuan Yang Standar Dengan Teman Teman Yang Lain Jadi Itu Tetap Harus Dilevaluasi SDM Terus Kemudian Setelah Semuanya Dilevaluasi Baru Nanti Akan Kelihatan Progres Jadi Langkah Langkah Seperti Itu Bisa Jadi Dengan Langkah Awalnya Kita Evaluasi Kita Stock Om 6 Obat Stock Berapa Setelah Stock 6 Fix Baru Kemudian Nanti Di Lainnya Nah Nanti Setelah Stock 6 Nanti Akan Kelihatan Itu Stock Berapa Stock Besar Apa Enggak Misalnya Om Stock Berapa Stock Misalnya 250 300 Juta Berarti Yang 100 Juta Mandek Di Stock Oh Pantas Uangnya Berarti Mandek Di Stock Kayak Gitu Ya Nanti Setelah Stock Jadi Kemudian Di Ini Setiap Transaksi Harus Ada Istilahnya Disampling Stoknya Disampling Benar Enggak Ini Stock Berkurang Misalnya Ada Transaksi Ini Stok Obat Berkurang Ada Transaksi Enggak Kalau Stock Berkurang Enggak Ada Transaksi Kan Perlu Dijuruh Oke Itu Ya Gas Untuk Evaluasi Mungkin Apalagi Ya Sesara Sedaranya Seperti Itulah Bagi Teman Teman Yang Mungkin Ada Saran Bisa Komen Di Bawah Ini Mungkin Apa Yang Perlu Aku Tambahkan Nanti Oke Tetap Semangat Tetap Bahagia Selalu Terus Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Ingin Bergabung Dengan Bisa Berdiskusi Langsung Dengan Saya Secara Lebih Detail Lebih Intensif Bisa Gabung Di Mentoring Bisnis Apotek Dan Ini Berbayar Jadi Mentoring Bisnis Apotek Ini Berbayar 500 Ribu Saja Untuk Keanggotaan Sampai Dengan 5 Tahun Nanti Ada Apa Ada Video Tutorial Yang Lebih Premium Lebih Lebih Spesifik Terus Kemudian Bisa Berdiskusi Langsung Dengan Saya Terus Gabung Juga Dengan Grup Beberapa Teman Teman Dari Berbagai Daerah Yang Juga Mulai Merintis Bisnis Apotek Oke Itu Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh